Oke, selamat datang kembali di Riko Batam Kali ini saya akan membuat mie goreng Yang pagi-pagi ya Kemarin abis paksin, abis sakit Kayaknya rada-rada gila nih Ikut terus Perjalanan Riko Batam Ya, jangan lupa lihat Ya, makasih ya Bahan-bahannya ada mie Ada 4 biji telur Ada bawang merah Bawang putih, cabai Dan bumbu mie Dan plus sama kecap Ini air disiapkan Dan panasnya Nanti kalau sudah panas, mendidih Masukkan mie-nya Selagi mie-nya Masak, kita akan kupas ini semuanya Bawang putih, bawang merah, cabai Oke, nanti kita akan goreng Di sini kualinya Oke Ikuti terus perjalanan Riko Batam Jangan lupa like, komen, dan subscribe Oke, sekarang Sudah mendidih airnya ya Nah, ini saya pakai mie 4 biji 4 biji mie ya Tapi 1 bungkusnya Saya pakai 2 bungkus nih Saya terus terang, ada endos Saya pakai ini Dari mie Oke, jadi kita akan masukkan langsung mie-nya Masukkan semua mie-nya nih ke dalam Habis itu Ini tadi Bawang-bawangnya Bawang merah Bawang putihnya Sudah dipotong-potong ya Biasa aja potong-potongnya Terus sama cabai rawit Sudah juga dipotong-potong Terus tambah telur 4 biji Nanti buat digoreng Terus tambah Minyaknya juga Nanti digoreng Ke dalam Gorengan Kita goreng lagi Mie-nya ya Terus sama Ini Bumbu mie-nya Nanti kita masukkan semuanya Kita tunggu sampai Mie-nya matang Dan sekarang Mie-nya sudah mendidih Kita matikan Jangan terlalu matang ya Karena mau goreng Nanti kalau terlalu lembek Nggak enak mie-nya Sudah kita tiriskan mie-nya Sampai kering Akhirnya Sudah kita akan Masukkan minyaknya dulu Banyak gorengnya nih ya Bisa kacau-kacau Atau kita aduk-aduk Lalu Kita akan Masukkan bawang Bawangnya sudah dipotong-potong ya Bawang merah Bawang putih Biar Mie gorengnya Tambah wangi Ya Bawang putih Bawang merah Sudah mulai kering Kita tiriskan dulu Kita pisahkan dulu Kita angkat dulu ya Nih Kita pilihkan apinya Baru kita akan Masukkan telur Terima kasih telur Bawang merah jadi kita besarkan lagi apinya dan kita kacau-kacau oke, telurnya sudah mulai mau mateng sekarang kita akan memasukkan mie terus kita masukkan bubuk mie sekalian bawangnya sekalian jangan lupa di kerja tapi rawit untuk dipotong-potong masukkan minyaknya sama kitabnya bunyinya si bawang dari mie dari mie bumbunya penyedapnya karena diaduk 2 bungkus mie jadinya dapat 2 bumbu kita masukkan lagi minyaknya dan ini yang terakhir bumbunya lalu kita aduk-aduk atau kita kacau-kacau ya biar warnanya makin cantik kita tambah lagi kecap ya kemudian kita tambahkan secukupnya aja kalau mau hitam kasih lebih banyak lagi kita kacau-kacau kita aduk-aduk ya kita kacau-kacau Oke kita tunggu dulu Sampai benar-benar kering Karena saya suka masak mie atau masak nasi goreng itu Dia sampai agak gosong-gosong sedikit Kayak berkerak-berkerak begini Dia agak suka masak Oke kita kacau-kacau terus Kayaknya sudah mulai agak pink ya Oke sudah cukup Kita matikan apinya Kita diamkan dulu Sekarang kita akan cari Biringnya ke wadahnya Oke selesai Sekarang kita pindahkan ke piring 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 ya Ini hasilnya Dan inilah hasilnya Kita cucip dulu ya Kita cucip dulu ya Kita cucip dulu ya Selan kiri nih Tidak kalah seperti dair sprestoran Rasanya enak Bagus Oke jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Oke bye-bye 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 Terima kasih telah menonton